Terima kasih telah menonton Setelah malang melintang di dunia mafia, Abang Long Fazil akhirnya bertobat Pria yang biasa di sapa Abang Long Fazil ini sangat terkenal di dunia kriminal Singapura Petualangannya pun di dunia mafia telah dimulai sejak ia berusia 12 tahun saat ia masuk ke penjara pertama kali karena terlibat perkelahian Pria dengan tato di wajahnya ini sangat disegani baik oleh kawan maupun lawan Masa kecil Fazil akrab dengan dunia kekerasan Ia menjadi orang yang ganas dan sadis Bahkan ia tak segan melukai musuhnya Petualangannya tak pernah berhenti sampai pada akhirnya Fazil bermimpi terseret ombak besar dan terdampar sendirian Saat itulah ia berpikir hari itu adalah hari kiamat Hal itu membuat Fazil mengalami ketakutan untuk keluar rumah selama sebulan karena takut kiamat akan datang Sejak itu Fazil perlahan merubah tabiat buruknya dan meninggalkan kehidupan kelamnya sebagai mafia Bahkan kisah inspiratif Abang Fazil diliput secara eksklusif oleh sebuah stasiun televisi setempat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!